Bukan Rizky Bilar, Lesti Kejora jatuh cinta sama lelaki lain. Belum lama ini penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat, Lesti Kejora dapat kesempatan untuk berkolaborasi dengan Ariel Noah di atas panggung salah satu stasiun televisi. Keduanya pun terlihat Syahdu membawakan lagu milik Noah yang bertajuk menghapus jejakmu. Selain itu, mantan pacar Rizky D.A. ini pun mengaku tak percaya dirinya berkesempatan berduet dengan Ariel, terlebih genre musik yang mereka sangat berbeda. Namun ternyata Ariel sosok yang humble karena bisa membuat Lesti nyaman bisa kerja bareng. Masya Allah sosok Bang Ariel ini benar-benar humble banget. Benar-benar ngerangkul dan memberikan kebebasan dalam berdiskusi. Pas GR dia nyuruh dede nyanyi full dulu, lalu mulai pembagian, hujar Lesti di Jakarta Barat. Menariknya saat pelantun kembang Kejora ini bertemu langsung dengan mantan pacar Luna Maya ini, Lesti mengaku dirinya terpesona. Menurut Lesti Ariel merupakan sosok buda tampan yang sangat harismatik. Karisma Bang Ariel nggak hilang-hilang sampai sekarang ya. Dede kagum karena dia konsisten buat karya, dan orang kenal beliau dengan karyanya. Seru Lesti. Seperti diketahui, pemilik nama asli Nazril Ilham ini memang memiliki paras yang tampan dan badan yang gagak. Banyak wanita yang tergila-gila dengan dirinya selain Luna Maya. Pedang Dut Jamila Putri pun sempat mengaku jatuh cinta kepadanya. Lesti pun mengaku dirinya juga mengidolakan sosok pelantun tembang topeng ini. Terima kasih telah menonton!